Intro Selamat datang di channel TV dan Vito Di video kali ini aku akan membahas apa penyebab arowana muntah dan apa tindakan yang harus diambil Sebelum kita ke pembahasan jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Arowana muntah bisa disebabkan oleh beberapa faktor dan hal ini haruslah diperhatikan oleh para penghobi arowana Ikan arowana muntah umumnya disebabkan karena faktor keracunan yang bisa disebabkan dari pakan maupun dari adanya perubahan kondisi air dan juga suhu Muntah pada ikan arowana jika tidak ditangani secara cepat dapat berakibat fatal bagi keselamatan ikan arowana itu sendiri Saya akan coba membahas satu persatu mengenai masalah ini Keracunan dapat menjadi satu penyebab arowana muntah Biasanya keracunan ini bisa disebabkan dari pakan atau makanan arowana yang diberikan Atau adanya pakan lain yang termakan oleh arowana dan bisa juga karena racun yang berasal dari kondisi air Salah satu contoh keracunan yang berasal dari pakan adalah Pemberian pakan serangga yang tanpa kita ketahui sebelumnya terkena pesticida Hal ini sudah pasti bisa menyebabkan arowana anda mabuk dan akhirnya muntah Dimana kalau tidak diketahui dan ditangani dengan cepat maka bisa berakibat fatal Atau jika arowana anda berada di kolam dan akhirnya memakan tumbuhan yang ada di dalam kolam Akhirnya nyangkut di bagian tubuh ikan itu sendiri juga bisa mengakibatkan arowana anda muntah Keracunan lingkungan hidup juga bisa mengakibatkan arowana anda muntah Seperti kondisi air yang sudah lama tidak diganti karena banyak mengandung acid Perubahan kondisi air dan suhu juga dapat menjadi pemicu penyebab arowana anda muntah Kondisi air yang berbeda misalnya pada saat pemindahan akwarium Atau juga sehabis proses perjalanan dan juga perubahan suhu Dimana ikan arowana anda tersebut mendadak ditempatkan di ruangan yang ber AC Bisa juga memicu ikan anda menjadi mabuk dan akhirnya muntah Hal ini perlu diperhatikan dan langsung diberikan penanganan khusus Tindakan yang harus segera dilakukan bila arowana anda muntah adalah Pertama langsung ganti air akwarium anda dengan air tendapan yang baru Bersihkan atau sedot semua kotoran yang ada Setelah air diganti siapkan garam ikan dan masukkan ke dalam akwarium Dimana garam dapat mengikat kadar racun yang ada di dalam air Sehingga air dapat kembali dalam keadaan normal Dan jika bisa nyalakan hiter akwarium sesuai dengan kebutuhan ikan anda Terima kasih telah menonton! Sampai disini dulu penjelasannya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe dan like jika kamu suka Sampai jumpa di video saya selanjutnya 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 Terima kasih.